Nayeon adalah seorang pekerja keras. Dia selalu bangun pagi nyiapin ke tering, kemudian mengantar pesanan dari rumah ke rumah. Jika ada waktu lebih, dia bantu emak jaga konter. Nayeon seorang ahli masak, terkadang dia melayani jasa masak di rumah orang kaya. Semua ini dikerjakan demi membantu keluarga dan menafkahi pacarnya, Taejun. Dia dan Taejun sudah lama bersama. Sejak kecil mereka sudah memiliki banyak kesamaan, Taejun ditinggal ibu dan Nayeon juga kehilangan emak kandung akibat suatu insiden. Kini dia hidup bersama keluarga adoknya. Nayeon tidak tamat sekolah dan mencari uang untuk kuliahkan sang pacar. Taejun berjanji akan membalas kebaikan budinya suatu hari. Sekarang Taejun sudah tamat dan bekerja, seharusnya sampai sini sudah happy ending. Tapi, nasib selalu berkata beda. Hari ini Taejun membuat pengakuan, bahwa sudah dua bulan dia bekerja di perusahaan Begdu. Nayeon terlihat gak senang. Kematian emak ada kaitannya dengan si anak pemilik Begdu. 15 tahun yang lalu, saat Nayeon masih ABG, tepat di hari ulang tahunnya, dia dan emak ke sebuah resto pizza. Kebetulan di sana juga ada segerombolan anak yang sedang rayain ulang tahun, namun mereka di ruang VIP. Anak gadis yang ulang tahun itu terlihat sama persis dengan Nayeon. Emak dari gadis itu gak sengaja melihat Nayeon. Dia langsung keringat dingin dan segera pergi. Ketika Nayeon keluar dari kamar mandi, salah seorang teman dari anak itu salah mengira orang. Nayeon terheran-heran. Dia menceritakan kejadian lucu ini pada emak. Raut wajah emak seketika berubah. Dia kemudian balik ke resto untuk menemui anak gadis itu. Namun, anak-anak yang di ruang VIP sudah bubar. Selain itu, ada satu hal lagi yang membuat emak gelisah. Hasil tes genetik itu telah membongkar sebuah kebohongan masa lalu. Ini ada kaitan dengan temannya, satu-satunya putri dari perusahaan Begdu. Ternyata dulu emak putus dengan kekasih karena temannya ini. Si teman ngaku hamil dan maksa nikah. Padahal sesungguhnya masa itu dia hamil anak dari pria lain, tapi untuk menutup aidnya, dia memasang jebakan untuk menikah dengan kekasih temannya sendiri. Emak Nayeon menyesal dulu mundur begitu saja tanpa memberitahu sang kekasih bahwa dirinya telah hamil. Sekarang emak Nayeon bersikeras akan menceritakan semua ini pada sang kekasih. Si teman ketakutan dan memohon agar jangan merusak rumah tangganya sekarang. Tiba-tiba sebuah truk datang menabraknya. Emak Nayeon pun jatuh tak berdaya. Seketika teman yang menyaksikan semua ini terdiam kebingungan. Emak Nayeon sempat kerahkan tenaga untuk minta tolong, namun, si teman egois. Dia gak ingin aibnya terbongkar. Dia pun kemudian pergi meninggalkan TKP. Emak Nayeon meninggal, tangannya erat menggenggam sebuah anting berlian milik si teman. Sopir truk juga meninggal. Akibat insiden ini, karyawan Begdu mendemo. Mereka menuntut kompensasi akibat perusahaan menyuruh karyawan lembur tanpa bayaran uang. Menantu Begdu meminta maaf atas musibah ini. Dia berjanji akan membayar semua kewajiban karyawan dan kompensasi pada keluarga karyawan serta keluarga korban. Selesai dari situ, dia kemudian mengunjungi ke tempat duka korban kecelakaan. Tiba-tiba dia shock. Korban itu tak lain adalah mantannya. Dulu dia dan kekasih putus karena dia ingin menikahi putri orang kaya. Dia gak tahu kekasihnya pergi dalam kondisi hamil. Jadi dia gak nyangka anak yang di depan matanya ini adalah anak kandungnya sendiri. Murni atas dasar belas kasihan, dia mengajak pulang si anak. Putri tunggal mereka bernama Sejin senang ada teman main. Namun, mau semewah apapun rumah itu, tak juga bisa menghibur hati seorang anak yang baru kehilangan emak. Malam-malam Nayeon nangis meratapi foto emak. Sejin mengomel karena terganggu tidurnya. Terpaksalah Nayeon menangis di dapur. Hal ini gak sengaja dilihat ayah Sejin, karena kasian, dia pun memberikan pelukan hangat pada Nayeon. Pemandangan ini membuat Sejin cemburu. Dia mulai membenci Nayeon dan membulinya. Emak Sejin juga gak suka setelah mengetahui Nayeon ternyata adalah anak dari temannya. Dia tahu persis Nayeon adalah anak kandung suaminya. Dia mulai cari cara mengusir Nayeon. Foto-foto punya Nayeon direbut secara paksa, alasannya disimpan hingga Nayeon bisa move on, padahal foto-foto itu disobek dan dibuang. Suatu hari, pada saat lagi bersihin kamar mandi, gak sengaja Nayeon melihat sisa sobekan foto emak. Dia sangat shock dan langsung dimasuk kamar tuan rumah saat gak ada orang. Diam-diam dia membongkar laci untuk mencari fotonya. Gak sengaja, malah melihat sebuah anting berlian yang sama persis dengan barang bukti yang digenggam emak pada malam kejadian itu. Nayeon curiga kematian emak ada kaitannya dengan emak Sejin. Tiba-tiba, emak Sejin balik, dia pergoki Nayeon masuk kamar tanpa izin. Nayeon dituduh mencuri barang. Hidup tanpa ada yang membela, memang sungguh menderita. Nayeon akhirnya diusir dari rumah dan didrop ke panti asuhan. Beberapa waktu kemudian, istri sopir truk akhirnya mendapatkan Nayeon. Dia merasa sangat bersalah atas terjadinya kecelakaan itu. Dia memohon supaya Nayeon mau tinggal bersama. Mereka susah senang selalu berempat. Tae Joon berjanji akan menikahi Nayeon dalam waktu dekat karena sekarang sudah punya kerja yang mapan. Mendengar itu, Nayeon sangat bahagia. Namun, masa-masa bahagia memang selalu berlalu dengan cepat. Ayah Sejin dari dulu memperhatikan Tae Joon, riwayatnya menunjukkan dia masih jomblo. Tae Joon ditawarkan sekolah ke luar negeri, sekaligus menjodohkan dia dengan Sejin. Tawaran ini tentunya menggiurkan. Jika dapat menikahi anak sematawayang itu, Tae Joon ada kemungkinan menjadi penerus perusahaan. Visa ke luar negerinya pun segera diproses. Dan dua minggu sebelum berangkat, barulah dia memberitahu pada Nayeon. Hari itu Nayeon juga ada berita gembira untuk Tae Joon. Dirinya telah hamil. Nayeon rencana akan kasih tahu Tae Joon malam harinya. Namun, hal ini keduluan diketahui emak Tae Joon. Dia melarang Nayeon cerita tentang kehamilan. Hal ini akan menghalang kesuksesan anaknya. Terpaksalah dengan berat hati, Nayeon membiarkan Tae Joon pergi. Berharap dia kembali dengan sukses dan mereka bisa hidup bersama. Lima tahun pun berlalu, anak pun sudah besar. Dia dinamai Sebil. Nayeon melewati hari demi hari dengan harapan bisa kembali bersama dengan Tae Joon. Gak tahu si brengsek itu malah kumpul kebo dengan Sejin di luar negeri selama ini. Sejin sekarang sudah hamil, mereka pun balik ke negeri karena kakek sakit. Mendapat info sang kekasih mau balik, Nayeon merasa sangat grogi. Dia sampai pinjam rok dari adiknya untuk menemui sang kekasih. Tiba di hari H, Nayeon buru-buru ke bandara, gak sengaja dia menabrak koper seorang pria, rok pun tersobek. Pria menawarkan jaket untuk menutupi bagian yang sobek. Dunia memang kecil, pria itu bernama Hui Kyung. Dia adalah penerus perusahaan Bek Du, ya, benar, dia tak lain adalah paman Sejin. Tunggu dan terus menunggu, hingga sore sang kekasih pun gak muncul. Ada apa yang terjadi? Nayeon sibuk bolak-balik menelpon, tapi si brengsek itu malah lagi bersenang-senang dengan Sejin. Memang lelaki pecundang, dia gak berani menghadapi Nayeon. Gak tahu mau pakai alasan apa untuk putus. Nayeon bolak-balik menghubungi Tae Joon, akhirnya beberapa hari kemudian mereka pun berjumpa. Belum mulai bercerita tentang Sebiul, Tae Joon langsung minta putus. Bagaikan petir di bawah terik matahari, seketika Nayeon gak tahu harus bagaimana merespon. Dia berusaha menjelaskan kehadiran anak mereka. Tapi si brengsek gak peduli, anak itu dilahirkan tanpa sepengetahuan dan izinnya, Tae Joon gak perlu merasa bersalah. Mendengar itu, dunia Nayeon seketika berubah gelap. Serasa sia-sia penantian selama ini. Besoknya Nayeon membawa Sebiul menemui Tae Joon, harapannya dengan begitu, Tae Joon bisa kembali padanya. Gak ada lagi yang lebih menyentuh hatinya selain uang dan kuasa. Tae Joon sudah kapok hidup sebagai orang miskin. Mendapat hati Sejin bagaikan tiket emas menuju surga kesuksesan. Dia memberi kompensasi pada Nayeon, tapi ditolak. Melihat sang kekasih di depannya ini bukanlah kekasih dia yang dulu, Nayeon akhirnya ikhlaskan dan move on. Namun, di dunia ini orang baik selalu dipijak, makin mundur, akan makin dipojokin. Aib Tae Joon akhirnya diketahui emak Sejin, terutama setelah dia mengetahui mantan Tae Joon adalah Nayeon, dia makin emosi. Dia kemudian menyuruh Tae Joon merebut Sebiul jika ingin membuktikan dirinya telah putus total dengan Nayeon. Namanya juga Mokondo, Tae Joon mengikuti apa kata calon makmer. Nayeon menolak permintaan ini. Emak Sejin kehabisan akal, dia berkomplot dengan emak Tae Joon untuk membawa Sebiul ke rumah, gunanya nakut-nakuti Nayeon. Namun, si anak sampai situ merengek minta pulang. Sejin berusaha mengalihkan perhatiannya, dia terus-terusan nangis. Sebiul minta telpon emaknya, terjadilah rebutan HP, Sejin gak sengaja terjatuh, perutnya langsung sakit. Mereka kemudian ke rumah sakit dan membiarkan Sebiul sendiri. Apalah yang dimengerti anak seumur itu ketika ditinggal sendirian di tempat yang asing. Sebiul menangis cari emak, sewaktu turun tangga, Sebiul pun terjatuh dan gak sadarkan diri. Saat Sejin dan emak pulang ke rumah, mereka terkejut melihat Sebiul di lantai. Kondisi Sebiul kurang bagus. Dia pun koma. Nayeon sedih dan marah bercampur aduk. Dia gak nyangka bisa-bisanya mereka demi kebahagiaan sendiri mencelakakan anak sekecil itu. Walau itu hanya sebuah musibah yang tidak diinginkan siapapun, namun, melihat Sebiul terbaring tak sadarkan diri, Nayeon mulai menggila. Dia menelpon reporter rencana membeberkan semua aib Taejun dan Sejin. Sejin ketakutan, dia minta emak bantu mencegatnya. Sekali lagi dia dan emak Taejun berkomplot. Sebelum Nayeon sempat menjumpai si reporter, dia dibohongi bahwa Sebiul kritis dan dipindahin ke rumah sakit lain. Mendengar itu, Nayeon langsung kalut. Dia mengikuti si magmer ke rumah sakit lain. Ternyata itu malah jebakan Batman. Nayeon ditarik paksa masuk rumah sakit? Itu adalah sebuah rumah sakit jiwa. Namun dia kemudian kabur. Dia lari dan terus berlari hingga ke jalan raya, tiba-tiba sebuah mobil menabraknya. Nayeon langsung dirawat. Dia terselamatkan, tapi hasil pemeriksaan menunjukkan dia hilang ingatan sementara. Reporter sudah menunggu lama, Nayeon gak kunjung datang juga. Eits, sebentar. Reporter ini kok begitu mirip dengan Nayeon. Siapakah dia? Ya, tak salah lagi. Dia kembaran Nayeon, namanya Dohi, dia anak orang kaya. Sifatnya yang tomboy dan berani berpendapat membuat dia cukup terkenal dalam dunia persilatan media. Dulu-dulu tuh, emak Nayeon memang melahirkan sepasang anak perempuan kembar. Waktu yang bersamaan juga, anak pemilik klinik juga melahirkan, tapi janinnya mati. Wanita itu takut ditinggal suami, dia kemudian terpaksa berbohong dengan membawa bayi orang lain pulang. Kebetulan salah satu dari kembar mengalami problem di jantung. Biaya operasi yang besar, membuat emak Nayeon terpaksa memberikan bayi pada orang lain. Nah, sekarang ini Dohi adalah intan payung dalam keluarganya. Pekerjaannya gak mendapat dukungan orang tua. Dia pun kemudian dijodohkan agar cepat resign dan menikah. Dunia memang sebesar daun kelor, dia dijodohkan dengan Hui Kyung, penerus Bek Du. Mereka berdua sama-sama gak suka dijodohkan, sehingga Dohi sengaja meninggalkan kesan jelek pada pertemuan pertama. Tapi, Hui Kyung jadi salfok, bukankah wanita ini adalah orang yang dijumpai di bandara kemarin. Dohi terheran-heran gak mengerti maksud Hui Kyung. Ya sudahlah, mungkin dirinya yang salah ingat, pikir Hui Kyung. Kencan terus dilanjutkan hingga beberapa kali. Mereka akhirnya saling menaruh hati. Dan ketika Hui Kyung rencana mau melamarnya, Dohi mendapat informasi dari dokternya bahwa ada tumor di jantung yang gak bisa diangkat, sisa hidupnya hanya enam bulan lagi. Takdir selalu mempermainkan orang, Dohi terpaksa merahasiakan hal ini pada semua orang termasuk keluarganya sendiri. Walau kondisinya begitu, Dohi gak pernah menyerah, dia tetap melanjutkan artikel yang belum selesai itu. Dia janjian dengan Nayeon, tapi setelah lama menunggu, Nayeon gak datang. Pertemuan mereka pun batal. Beberapa hari kemudian, keluarga Nayeon khawatir ada sesuatu yang terjadi, soalnya belum pernah Nayeon menghilang tanpa meninggalkan pesan. Kakak Nayeon juga reporter, dia minta tolong Dohi bantu carikan. Dohi minta dikirimkan foto dan nomor kontaknya. Begitu chat masuk, Dohi terpaku lama. Bagai pinang di belah dua. Beneran di dunia ini ada orang yang begitu mirip dengan dirinya. Namanya juga reporter, instingnya sangat tajam. Dohi izin masuk kamar Nayeon, dan mengambil sisa rambut dari sisir. Hasil tes genetik menyatakan mereka berdua adalah saudara kandung. Dohi akhirnya mendapatkan informasi bahwa Nayeon dikurung. Dohi mengubah gaya rambut yang sama dengan Nayeon. Sebelum menuju ke rumah sakit jiwa, Dohi mampir ke kantor Hui Kyung, dan menyerahkan air ponakannya, mereka sempat berdebat. Dan setelah Dohi pergi, Hui Kyung membaca artikel itu. Dia sangat terkejut ternyata calon menantu ponakan adalah pria brengsek yang gak bertanggung jawab. Namun Hui Kyung gak tahu, sesungguhnya iparnya sendiri dulu juga brengsek. Setiba di rumah sakit jiwa, Dohi dilarang masuk ke ruang VIP tanpa izin. Diam-diam dia menyelinap masuk. Sewaktu melihat Nayeon, Dohi sangat terharu. Orang di depan ini adalah kembarannya. Dohi gak nyangka dirinya punya saudara. Dia pun menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan, begitu juga dengan siapa Nayeon sebenarnya. Keluarga sangat khawatir pada keadaan Nayeon, air mata langsung bergelinang ketika nama Sibyl disebutkan. Dohi punya ide agar mereka berdua tukaran identitas. Nayeon jadi Dohi. Dohi jadi Nayeon. Dohi berjanji dia akan menyusul Nayeon nantinya. Hari itu seorang pasien diam-diam sedang bermain api. Rumah sakit pun terjadi kebakaran. Nayeon yang tadinya sudah berhasil kabur keluar, dia masuk kembali ketika melihat asap dari rumah sakit. Tiba di ruangan VIP, Dohi sudah tergeletak lemes. Dengan sekuat tenaga, Nayeon mencoba menolong Dohi. Samar-samar terdengar Dohi mengatakan dirinya gak perlu buang waktu untuk menolongnya, karena pada akhirnya dia juga harus mati. Nayeon gak mengerti maksud itu. Tapi apadah ya, dirinya juga pingsan. Keluarga Nayeon diberitahukan Nayeon ditemukan dalam keadaan sudah meninggal. Gak ada yang tahu bahwa itu sebenarnya adalah Dohi. Nayeon yang sesungguhnya sedang dirawat secara intensif. Yang paling ironisnya, tepat di hari pemakaman Nayeon, Taejun dan Sejin menikah dengan bahagia. Di hari pernikahan itu juga, emak Nayeon datang mengacaukan pesta. Akibatnya Sejin terjatuh dan mengalami keguguran. Gak lama setelah itu, Sebiul pun menyusul kepergian tantenya. Dalam mimpi, Nayeon melihat Sebiul pergi bersama Dohi. Nayeon pun terbangun. Dan segala ingatannya telah kembali. Dia mencabut infus dan segera meluncur ke kamar yang merawat Sebiul. Namun, telat selangkah, anak telah pergi. Kabar ini juga membuat Taejun drop. Momen mesra pengantin baru menjadi momen berduka untuknya. Dia menangis nyesal di depan foto anaknya. Sejin sangat dongkol, sudah beberapa hari Taejun gak pulang, dia kesal ditinggal sendirian. Dan ketika Taejun baru balik, Nayeon pun tiba. Sungguh perihatinya, bagaikan disayat-sayat pakai pisau. Dia bersumpah akan membalas semua ini pada orang yang bersangkutan. Terpaksa dia meminjam identitas Dohi untuk merencanakan pembalasan. Nayeon balik ke rumah sakit, dirinya merasa canggung karena gak mengenal keluarga Dohi. Dokter suspek Dohi mungkin mengalami amnesia sementara akibat shock. Nayeon pun ikut pulang ke rumah Dohi. Semenjak itu, dia mempelajari semua hobi, kebiasaan, cara bertutur kata, dan semua tentang Dohi. Dan setelah membaca buku diari Dohi, Nayeon mengetahui rupanya saudara kembarnya mencintai Hui Kyung, semua kenangan mereka tercatat di situ. Dan dia juga baru tahu Dohi hanya punya sisa hidup selama enam bulan, pantesan waktu itu ketika menolong Dohi, dia mengatakan kata-kata seperti itu. Nayeon mulai belajar bisnis dengan ayah Dohi. Sementara, di tempat lain Hui Kyung sedang berduka. Ayahnya meninggal dunia. Perusahaan diwariskan pada Hui Kyung dengan syarat mampu menghidupkan kembali anak PT yang terancam bangkrut. Jika Hui Kyung sukses, maka dia menjadi penerus perusahaan yang sah. Sebaliknya, jika dia gak berhasil, maka perusahaan akan jatuh ke tangan ayah Sejin. Dan setelah 49 hari kemudian, Nayeon telah berubah total. Bersambung.